Halo sahabat Wilma, mari kita membuat peleng kruasong hari ini Pertama kita campur terigu protein tinggi, protein sedang, gula, susu bubuk, raki instan, garam, dan air es Kita akan uleni adonan hingga dia menggumpal Setelah menggumpal kita masukkan Wilma Prestis Margarin Lanjut kita uleni kembali hingga adonan menjadi kalis Mengajak kalisnya bisa dilihat di video ya, kurang lebih hingga dia lebar dan tipis seperti ini Kalau sudah kita angkat adonan, kita beri tepung sedikit, karena akan kita giling tipis Kita giling hingga kurang lebih ukuran 15 x 30 cm Pastikan, hitung kira-kira dan usahakan sekotak mungkin Kalau sudah kita bungkus dengan plastik dan kita akan istirahatkan di freezer selama 1 jam Sambil menunggu resting adonan di freezer, kita akan siapkan Wilma Puff Pastry Shortening Kita akan pipikan, tipiskan hingga ukurannya 15 x 15, jadi gunakan plastik agar lebih mudah Kalau sudah kita sisikan lebih dahulu Kita kembali ke adonan yang sudah dingin Kita ukur kembali puff, kalau ukurannya kurang pas, kita panjangkan sedikit Karena kita akan membungkus puff ini dengan adonan Kalau sudah cukup, kita pastikan di tengah Kemudian di sisi-sisinya kita tekan sedikit agar ada rongga Kemudian kita tutup, kita bungkus puff pastry Kita sambungkan antar sambungannya ya, usahakan tidak menumpuk tapi menempel Kemudian, sahabat Wilma kunci masing-masing ujungnya Agar Wilma Puff Pastry tidak bocor saat digiling Setelah semua sisi diguncing Lanjut kita tekan-tekan Agar Wilma Puff Past di bagian dalam dapat merekat dengan baik Jangan lupa beri sedikit tepung dulu agar tidak lengket Lanjut kita akan giling hingga ketebalan 8 mili Setelah itu kita akan lakukan lipatan double Jadi lipat kurang lebih 1 per 3 ke tengah Kemudian yang sisi kiri kita sambungkan ujung ke teman ujung Rapikan kembali ya Setelah itu kita lipat kembali menjadi setengahnya Kurang lebih lipatannya jadi seperti ini Lalu sudah kita putar adonan Dan kita gurat samping-sampingnya Agar nanti lebih rapi saat dia digiling Lanjut kita giling kembali hingga ketebalan 8 mili Setelah itu kita cek bagian ujung-ujungnya Kalau ada yang bagian tidak terkenal Wilma Puff Kita akan potong, rapikan Setelah itu kita lakukan dipatan single Nah jadinya seperti ini Lanjut kita akan giling kembali Setelah ini kita akan giling sampai tipis Tapi kita akan sesuaikan ukurannya lebih dahulu Hari ini kita akan menggunakan cetakan untuk croissant ukuran 9 x 28 cm Jadi kita akan giling memanjang dulu hingga 28 cm Setelah itu kita akan putar Dan giling memanjang sampai ketebalan 3,5 mm Gilingnya bertahap Hari ini aku pakai seater agar lebih mudah dan lebih rapi Nah tebal seperti ini Kalau sudah kita akan potong adonan kita Gunakan pastri wheel cutter ya Agar memudahkan Atau bisa juga menggunakan pisau yang cukup tajam Lanjut potong semua adonan hingga habis Kalau sudah ambil adonan tarik sedikit Kemudian kita gulung dari bagian bawah ke atas Usahakan gulungan jangan terlalu ditarik Cukup digulung aja Asal dia tercambung rapi Nah jadinya seperti ini Kita lanjutkan kembali hingga semua adonan kita tergulung Usahakan masing-masing gulungan jadi kurang lebih sama ya Lanjut kita tata di loyang Beri jarak yang secukupnya Kemudian kita akan proofing adonan selama 90 hingga 100 menit Hingga 2 kali lipat seperti ini Kalau sudah kita akan oles dengan telur utuh Oles hingga rata dan kita oven Kita akan oven dengan suhu atas 170 dan suhu bawah 190 Lama ovennya 25 sampai 30 menit Hingga dia bisa coklat merata Khususnya di bagian celah-celah ulirannya Nah kelihatan kan dia mengembang Kemudian agak kempes sedikit aja Sudah matang seperti ini Wah menarik ini Enak kalau dimakan selagi hangat Nah kelihatan ya Ulir-ulir lapisan-lapisannya Kita akan potong yuk Lihat dalamnya Potongnya pakai pisau gerigi agar lebih rapi ya Nah sudah jadi deh Cukup mudah kan Sahabat Vilma Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax